Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamala rasulillahi amabaduh Pemirsa kita kembali lagi di program acara kesayangan kita di kisah teladan Dan seperti biasa di acara kisah teladan kita akan senantiasa menceritakan Sosok manusia-manusia yang sangat luar biasa Dimana mereka hidup memiliki kisah kepahlawanan Kisah heroik yang tentunya patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita sekarang ini Dan kita di kesempatan kali ini akan kembali menceritakan Tentang sohabat yang mulia Yaitu Salim Maula Abu Huzaifah Di episode yang lalu udah kita ceritakan bagaimana Sosok Salim Maula Abu Huzaifah Dimana bagaimana latar belakang Kenapa Salim disebut dengan Maula Abu Huzaifah Dimana udah kita ceritakan bagaimana ikatan persaudaraan yang sangat luar biasa Antara-antara Salim dengan Abu Huzaifah Seperti halnya seorang anak dan ayah Sebagaimana seorang saudara dengan saudaranya Ikatan mereka sangat luar biasa Walaupun pada awalnya mereka terpisah Karena Abu Huzaifah hijrah menuju negeri Habasah Sementara Salim masih tetap tinggal Di Mekah untuk mendampingi Nabi SAW Menuntut ilmu, belajar Al-Quran Menghafal Al-Quran dari Rasulullah SAW Maka untuk itu pemirsa gak diragukan lagi bahwasannya Salim adalah orang yang sangat luar biasa Dan mendapatkan rekomendasi oleh Nabi SAW Apa kata Nabi SAW? Hendaklah atau bacalah Al-Quran dari empat orang Yaitu Abdullah bin Mas'ud Salim Mawla Abu Huzaifah Ubay bin Kaab dan Mu'as bin Jabal Kata Nabi SAW Nah manakala mereka dipertemukan kembali di Madinah Ketika itu Salim hijrah ke Madinah Begitu juga dengan Abu Huzaifah hijrah ke Madinah Dan mereka dipertemukan duet bareng Bukan di atas pentas Melainkan di atas tanah badar Dimana peperangan di tanah badar Yang sebentar lagi akan berkecamuk Tapi mereka berjumpa Masya Allah Indahnya perjumpaan tersebut Dan disitu ada sebuah kisah yang menarik Yang sangat luar biasa Di perang badar Dimana seharusnya kaum muslimin ini Wah bisa kita katakan Kalau secara hitung-hitungan itu pasti kalah 314 dalam rewet lain dikatakan 319 Melawan tentara Orang-orang kurais Tentara terlatih Dengan jumlah seribu orang Luar biasa gak itu? Luar biasa lah Jadi orang kurais ini udah sombong duluan Belum jumpa Belum main Belum perang Udah nengok Sikitnya Sombong Jadi Rasulullah juga memiliki strategi Supaya 314 tadi gak terlalu nampak dikit Jadi Nabi itu buatnya bersop Manjaminin sobnya Jadi nampaknya banyak Kalau ngumpul gini Apa baris gini Ya nampaknya sedikit Tapi karena barisnya gini Ini dia Nampak banyak gitu Kalau orang kapir Pertentang-pertenteng aja Pirol nge Sikit Kayak ngumpil Sudah selesai itu Sombong mereka Makanya disitu ada seorang Laki-laki Sok-sok paten Pertentengan Yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makzumi Dia petenteng Hei Kalian dengarkan semuanya Aku bersumpah Kata Al-Aswad Hari ini aku bersumpah Aku akan meminum Air yang ada disana Kan ada kayak sumur gitu Disana Kemudian dia bersumpah Petentengan dia Jalan dia Sok paten dia mau minum Sebuah air yang ada di belakang kaum muslimin Karena sepelenya itu Kiranya orang muslim takut Gentar Oh nampak itu Hamzah bin Abdul Muttal Dia tuh langsung nih pemirsa Dia kurang ajar nih Petentengan Kemlelet nih Ambil pedangnya langsung Langsung dateng Bocok Langsung Kena kaki itu gel Mutos kakinya Sikilnya itu Nelesot-ngelesot dia di tanah Pemirsa Karena tadi udah telanjur sumpah dia Jadi ingin melaksanakan sumpahnya Dia walaupun udah kesakitan kakinya Guntung Mesok-mesok Tetep dia menuju ke Air tadi Sumber air tadi Tetep dia nelesot-ngelesot Walaupun tadi katanya sumber air sudah dekat Sumber air sudah dekat Tapi Ternyata Karena dia nelesot-nelesot jauh Tapi Hamzah Nggak ada cerita Ambil pedangnya Langsung bacok Boc Meninggal Nampis dia Oh Orangku rahis Naik hitam lah Ya kan Eh Kurang ngajarnya orang Islam nih Udah Surkali Mau ngajud Kalau orang Medan bilang Surkali aku Bah Gitu lah kata orang Medan Udah-udah mereka siap-siap nih Hancur ke orangnya Muhammad Mana Cari Muhammad Mana nih Orang Islam Mana tadi Hamzah tadi ya Denggal ya Hamzah Hamzah dia mau coba Lawan singa Allah Habis lah orang itu Nggak ada Jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Sebelum perang itu kan Biasa itu Kalau orang dulu Itu dia maju Duel Satu lawan satu One by one Yu Maju Maju lah tiga orang nih Orang kapil Kurais ini sobatan Maju tiga orang ya Yaitu siapa aja Ada Utsbah bin Rabi'ah Kemudian ada Saibah bin Rabi'ah Dan Al-Walid Nah Al-Walid Bin Utsbah Jadi Ketika itu Salim maula Abu Zayfah Dan juga Abu Zayfah kan berdampingan tuh Apa dibilang Salim? Ya Abu Zayfah Saudara kamu semuanya maju Pertama Utsbah Utsbah bin Rabi'ah Itu adalah Bapaknya dari Abu Zayfah Itu kakek ini Melet pula Udah kakek-kakek Sobatan gitu kan Bapakmu itu Kata Abu Kata Salim Kemudian Kemudian Selain Utsbah bin Rabi'ah Maju juga Soibah bin Rabi'ah Ya Nah Yang itu pamanmu Dan satu lagi maju Al-Walid bin Utsbah Dan itu ada saudaramu Saudara kandungmu Apa kata Abu Zayfah Kalau Rasulullah S.A.W. mengizinkan Maka aku yang harus maju Untuk melawannya Wow Udah sur juga Hari ini Tidak ada lagi cerita saudara Hari ini Tidak ada Antara ikatan ayah Dan anak Ikatan antara Saudara laki-laki Dengan saudaranya Ikatan antara Seorang keponakan Dengan pamannya Karena hari ini Mereka yang di depan itu Adalah musuh-musuh Allah Maka hari ini Harus kita basmi Musuh-musuh Allah S.W.T Tidak ada kata Masya Allah Keimanan yang sangat luar biasa Yang ditampakkan oleh Abu Zayfah Nah pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Ketika tiga orang tadi Sudah maju dari orang-orang Kurais Yang sudah petentang-petenteng Saudara dari Abu Zayfah Paman dari Abu Zayfah Dan ayah kandung dari Abu Zayfah Sudah petentengan di depan Orang-orang kau muslimin Apakah yang akan terjadi? Insya Allah kita akan ceritakan Setelah Jeddah yang mau lewat berikutnya Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Kisah Dimana Salim Maula Abu Zayfah Bersama Abu Zayfah Bin Utzbah Bin Rami'ah Berada di tanah badar Dan menyaksikan bahwasannya Abu Zayfah menyaksikan Ayahnya Yaitu Utzbah bin Rabi'ah Kemudian pamannya Yaitu Saibah bin Rabi'ah Dan saudaranya Yaitu Al-Walid bin Utzbah Itu maju petentengan ke depan Menantang kaum muslimin Maka ketika itu Majulah tiga orang dari Ansar Dari orang Islam Ya Maju Yaitu yang bernama Auf bin Al-Haris Dan Mu'awid bin Al-Haris Dan juga Abdullah bin Ru'aha Tiga orang maju Dan dia Meminta izin kepada Rasulullah SAW Rasulullah biar aku aja masuk Maju nih Kemudian apa kata diantara Mereka Orang-orang Quraish tadi Hei Muhammad Aku gak ada urusan Sama mereka bertiga Aku gak kenal Sama mereka Dan aku gak mau Lawan mereka Datangkanlah Orang besar Dari suku kami Dari orang Quraish Gak maaf aku yang kayak gini Maka benir Sayyid rahmatullah SWT Akhirnya Rasulullah Memerintahkan ketiga orang Yang diutusnya tadi Untuk mundur Mundur kalian bertiga Maka Rasulullah mengutus Yaitu Ubaidah bin Al-Haris Ubaidah Maju kamu Ali bin Abi Talib Maju kamu Hamzah Maju kamu Maka majulah Ubaidah bin Al-Haris Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib Kemudian Ali bin Abi Talib Maju ini Orang-orang Quraish ini Gak ada alasan lagi Udah lah Tentengan Jadi Si Utsbah Bin Rabia Itu berjumpa dengan Ubaidah Ubaidah bin Al-Haris Lawan Wan-wan-wan Olah anakku ya Oke Kemudian Ali bin Abi Talib Berjumpa dengan Al-Walid bin Utsbah Eh You Come here Wih Langsung Kemudian nih pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Singa Allah Hamzah Maka Hamzah Pun maju Untuk melawan Satunya lagi Yaitu Si Saibah bin Rabia Maka berantem lah Disitu Ali Dengan pegangnya yang itu Yang Matanya dua itu Maju ke Maju ke Petancep Nigal Si Al-Walid itu Kemudian Maju lagi Gantian Hamzah Hamzah ini si Nggak Allah Nggak ada takut Sama si Inga aja Dia nggak takut Apalagi cuma pedang Di bawah orang Nggak ada apa-apanya Ngelak Trok Motor Mati Nggak ada Nggak ada perlawanan Walaupun pernah mesengit Gini-gini Ngelak sana Ngelak sini Cari sana Gata Nah Tapi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ubeda bin Al-Haris Beda nih Ceritanya Ubeda bin Al-Haris Bersama Utsba bin Rabia Pati tanding Tanding Ngelak sikit Cup Dup Nempel juga Di pedang Di badan Waduh Sama-sama kena Maju lagi Baco Kena sama-sama Satu lagi juga Baco lagi Baco Bacoan Sekitar ada dua kali kena Keduanya jatuh bareng Bahkan Kalau dalam cerita itu Kalau nggak salah Kakinya putus Kakinya si Si ini Si Ubaidah Karena itu kan Maju nih Pemirsa Ini barisan kaum muslimin Misalkan disini Orang-orang kapir sini Kiranya jauh nih Jadi ketiga orang Tadi maju Tanding disini Nah Ini udah mati nih Orang-orang kapir Dua biji mati Tinggal satu Dan kaum muslimin Ini udah menang nih Dua Terus satu ini Kena Apa Kena baco Ya ini kena baco juga Sama-sama kesakitan Guling-guling gitu Sama Ali Sama Hamzah Ambil lah Baco tuh yang lagi sekarang nih Padahal aku tersiksa sakit Sekarang mati Di hadapan Abu Huzaifah Lihat dia Abu Huzaifah Lihat langsung Bapaknya mati Saudaranya mati Pamannya mati Kemudian akhirnya Dibawalah Pemirsa Ubaidah tadi Yang sudah terluka Yang sudah kebaco tadi Oleh Hamzah Dan juga Ali bin Abi Talib Kebarisan kaum muslimin Dan menurut cerita itu Pemirsa Kurang lebih sekitar Empat atau lima hari Setelah Badar Yang menuruti wayat Yang lain Dikatakan Akhirnya pun gugur Menjadi Seorang yang syahid Ya Karena lukanya Yang begitu parah Nah Pemirsa Inderahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika perang Berkecamuk Wow Ini kamu sudah meninggalin Tadi ya Orang kapir Pala kali ada empat orang Belum apa-apa Sudah mati orang itu Wow Berkecamuk Wow Glonteng 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 Perang Orang kapir Sangking marah Gak open keadaan Strategi-strategi Udah gak ada Cerita strategi lagi Udah Yang kayak mana Cara bentuknya Masa 300 orang Pake strategi lagi Mantap aja Gak tau Kau muslimin itu Dibantu Dari tentara langit Turun Makanya dalam cerita riwayat itu Ada tuh Tentara kapir itu Yang lari kocar-kacir Itu satu orang Lari gulung-gulung Jatuh Dunya-dunya Ketakutan Pas jumpa sama Ada orang kapir juga Lah kok kenapa lari? Apa kata orang tersebut? Kalo kau nampak Apa yang aku nampak Misalnya kau juga Lari sejauh-jauhnya Tuh Dari langit Turun tentara-tentara Baju putih Naik kuda Banyaknya minta ampun itu Membantui orang-orang islam Lari lagi dia Tau mirsa siapa tadi Yang lari kocar-kacir tadi Itu setan jelma Jadi manusia Ketakutan Karena dia membanti orang kapir Nampak ada malaikat Dan kita tahu Akhirnya endingnya Habis orang kapir Banyak jadi tawanan Banyak jadi bangki itu Di tanah badar itu Semua dikubur Dipendem itu Di badar itu Sumur badar itu Mati dia itu Nah begitulah pemirsa Yang berhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Ceritanya Dan Alhamdulillah Kemenang di tangan Kauh muslimin Dan Abu Zayfa Pulang dengan selamat Dan juga Salim Maula Abu Zayfa Juga pulang dengan selamat Dan Alhamdulillah Kemenangan mereka bawa Akhirnya mereka Hidup mulia Dari Perang badar tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya mengabulkan Permintaan Doa dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah itulah tadi Kisah Maula Atau salim Maula Abu Zayfa Dengan Abu Zayfa Di perang badar Dan insya Allah Nanti kita akan ceritakan Bagaimana Kisah Kepahlawanan Dari seorang salim Maula Abu Zayfa Dan juga Abu Zayfa Di perang Yamamah Ketika melawan Musaila Ma'al Qazab Insya Allah kita akan ceritakan lagi Setelah jeda yang mau lewat berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ini adalah Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih menceritakan Bagaimana kehebatan kepahlawanan dari seorang Salim Maula Abu Zhaifah Dimana kita tahu bahwasannya Salim Maula Abu Zhaifah memiliki persaudaraan yang kuat Uhua Islamiyah kepada Abu Zhaifah Dan tadi kita sudah ceritakan bagaimana kepahlawanan mereka atau kisahnya di Perang Badar Dan kali ini kita akan menceritakan bagaimana kisah mereka berdua dan gugurnya mereka ketika di masa Yaitu seorang pemimpin yang sangat luar biasa Abu Bakar Asiddiq Nah dimana nih pemirsa yang dirhamati Allah SWT Ketika di zaman Abu Bakar Asiddiq ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia Maka orang berbondong-bondong untuk murtad Orang berbondong-bondong untuk tidak membayar zakat Dan seorang yang bernama Musailama Yang awalnya dia datang menjumpai Nabi SAW Dan dia berikrar bersama para orang-orang yang ada di bawahnya Mereka dari bumi yang mama bersaksi bahwasannya Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah dan mereka bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya Tiba-tiba dia murtad bahkan dia mengaku menjadi seorang Nabi Bahkan berani dia mengirimkan surat kepada Nabi SAW Untuk mengikrarkan bahwasannya dia juga adalah seorang Nabi Sama seperti Muhammad Maka Nabi SAW marah ketika itu Dan ingin mengirimkan tentaranya untuk memerangi Musailama Al-Qazab Tapi pemirsa yang terah mati Allah SWT Sebelum tentaranya berangkat Nabi SAW telah wafat dan meninggal dunia Dan ketika itu pemirsa Kau muslimin pun setelah meninggal Nabi SAW Abu Bakar Asidik pun tetap mengirimkan tentara Dan akhirnya mengirimkan untuk membasmi Untuk menghancurkan bumi hanguskan Yaitu tentaranya Musailama Al-Qazab di negeri Yamamah Dan akhirnya pemirsa yang terah mati Allah SWT Di situ lewat kepemimpinan Di antara para sahabat-sahabat yang sangat luar biasa Di antara kau muslimin ketika itu kan dipimpin Ketika di perang Yamamah itu Itu dipimpin oleh seorang sahabat Yang bernama Ikrima bin Abi Jahal dengan Khalid bin Walid Jadi ketika itu pemirsa Itu luar biasa kali Perangnya itu sangat wah Spektakuler habis-habisan kau muslimin Banyak kau muslimin ketika itu wafat Sampai-sampai hampir tertekuk mundur kau muslimin ketika itu Tahu Jadi sampai Orang-orang Musailama ini Luar biasa banget nih pemirsa Menekan kau muslimin ini Sampai kocer-kacir kau muslimin dibuatnya Sampai Pemimpin panglima perang itu Wah ini apa yang salah nih Strateginya apa yang salah Sampai tendanya Khalid bin Walid itu Hancur Hampir saja istri Khalid bin Walid Meninggal ataupun bisa dicule Sama orang-orang Musailama Karena sampai ketendanya Khalid itu Habis pemirsa Untung aja ada kau muslimin yang Bisa menolong istri dari Khalid bin Walid Ketika itu ceritanya pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Sampai wah Ini tempat apa nih Ladang jadi sahib Jadi Walaupun kayak gitu pemirsa Sebagian ataupun Pemikiran dari para sahabat-sahabat Nabi SAW itu Ini bukan Oh hancur nih Mati nih Larilah Ah ini udah gak bisa menang lagi nih Mundur lah Gak ada cerita kayak gitu Ini adalah tempat Sahidku Ini adalah tempat dimana Momen Kayaknya keren nih pas aku mati nih Jadi kau muslim ini Dulu kalau Hidup itu Yang dicari itu adalah mati sahid Beda sama kita Kalau kita kan kayak masyarakat bentuknya Cuma ya Hidup enak sampai tua Udah gak bisa ngapa-ngapain Baru itu mati Udah capek hidup Kau muslimin gak? Wah ini momennya pas nih Makanya disitu banyak Kisah-kisah keheroan Keheroikan Dari orang-orang Kau muslimin itu Nah Ada Zaid bin Al-Khattab itu Berdiri dia Dan dia memompah semangat Kau muslimin Dia berkata gini Weh manusia Weh kau muslimin Gigitlah gigi geraham kalian Artinya bersungguh-sungguh gitu Abaslah musuh-musuh kalian Majulah ke depan Wahai manusia Demi Allah Aku tidak berbicara Setelah kata-kataku ini Selamanya Sebelum Allah mengalahkan Musaylama Al-Khazab Dan orang-orang Orang-orangnya Atau aku terbunuh Dan bertemu dengan Allah Membawa Hujjahku Wakat pemirsa Maju terus Si Zaid bin Al-Khattab Betul nih pemirsa Dia maju dengan pedangnya Membelah barisan orang-orang Musaylama Al-Khazab Berperang Enggak akhirnya dia pun gugur Meninggal dunia Enggak itu aja Ada lagi Abu Zhaifah Abu Zhaifah juga gak mau kalah Dia bangkit Dan memanggil Wahai Ahlul Quran Hiasilah Al-Quran Dengan perbuatan-perbuatan kalian Kata Abu Zhaifah Kemudian dia maju ke depan Sehingga dia gugur Sebagai seorang syait Dalam keadaan melangkah Maju Bukan mundur Gak ada dia Jalan maju gini Ngeri-ngeri Mudur sikit Gak ada cerita kayak gitu Maju dia terus Pokoknya Pada kena cucuk pun maju dia Gak ada cerita Udah kena baca orang Maju aja Sampai dia kesongkor Itulah Akhir hayat dari Abu Zhaifah Masya Allah Dan bagaimana dengan seorang salim Nah salim pun ada cerita Yang pemirsa Jadi Orang-orang muhajirin ini Berkata kepada Mereka nih Ataupun Jadi ceritanya itu Pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu kan Orang-orang Panji-panji kaum muhajirin Itu kan diberikan kepada Salim maulah Abu Zhaifah Sementara panji-panji Dari kaum ansur itu Kepada sabit binengkais Jadi Panji itu kayak apa tuh ya Kayak umbul-umbul Apa bendera gitu Untuk menunjukkan kaum muslimin Masih berdiri disitu Itu tanda Nah gitu kalau perang dulu Jaman dulu Nah maka pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau pas perang itu Panjinya dulu dijatuhkan Supaya nampak Wow disana udah habis Gitu Nah jadi Panjinya kaum muhajirin Kan dipegang sama Maulah Atau Salim maulah Abu Zhaifah tadi Nah Maka Salim pun berkata kepada Orang-orang muhajirin Wey Aku adalah seburuk-buruk Pembawa hal Quran Jika sampai kaum muslimin kalah Gara-gara aku Kata Salim maulah Abu Zhaifah Kemudian dia tetap Memegang panji kaum muslimin Dan maju berperang Kepada kaum muslimin Tentaukah anda pemirsa Ketika berang berkecamuk Tiba-tiba Untung tangannya satu Masih dipegang Pagi tangan kirinya Panji kaum muslimin Untung lagi dua-dua Tinggal Ini jangan yang lewek-lewek Sikit aja sikutnya ini Tapi walaupun kayak gitu Dia masih Memeluk panji kaum muslimin Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Sikit dan kedua lehernya gini Pokoknya kayak macer Bentuknya panjinya tetap berdiri Hingga akhirnya Habis dia kena Tusukan-tusukan Dan dia tersungkur jatuh Dan pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Bagaimana Hebatnya Perang Yamamah tersebut Dan walaupun Kaum muslimin Sudah hampir mundur Dan Menyusun strategi baru Dan akhirnya bisa Menang Melawan Musalam Al-Kazab Dan Musalam Al-Kazab pun Dibunuh Mati dia Akhirnya Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika perang terahmati Kaum muslimin telah menang Maka Qalid bin Walid berjalan Menuju ke Kaum muslimin Ataupun orang-orang muslim Yang telah gugur Dia menuju kepada Seorang Salim Maula Abu Zhaifah Dan melihat Ternyata Salim Maula Abu Zhaifah itu Masih ada nyawanya Di detik-detik terakhirnya Sudah mendekati Sakaratul Maud Didatangi Oleh Qalid bin Walid Kemudian Salim Maula Abu Zhaifah pun Berkata kepada Qalid bin Walid Wahai Qalid Bagaimana keadaan Kaum muslimin Kemudian apa Kata Qalid Alhamdulillah Allah memenangkan kita Wahai Salim Kemudian Salim pun berkata lagi Bagaimana keadaan Abu Zhaifah Kemudian Qalid mengatakan Dia telah gugur Menjadi seorang sahib Kemudian Apa permintaan Dari Salim Wahai Qalid Bawalah Jasadku Mendekati jasadnya Setelah dibawa Salim Disamping Jasad dari Abu Zhaifah Kemudian Salim pun Menjamkan matanya Dan berkata Kita bersama Disini Wahai Abu Zhaifah Kita bersama Disini Wahai Abu Zhaifah Kita bersama Disini Wahai Abu Zhaifah Kemudian Salim Maulah Abu Zhaifah Mengebuskan Nafas terakhirnya Dan Gugurlah Menjadi seorang Sahih Nah Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Disinilah Kisah Dari Salim Maulah Abu Zhaifah Dia gugur Di medan Yamamah Menjadi seorang Yang Syahid Impian Seluruh Komuslimin Ketika itu Pemirsa Semoga bermanfaat Semoga kita bisa mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Dari seorang Salim Maulah Abu Zhaifah Dan Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Kepahlawanan Dari kisah Kira para sahabat Yang lainnya Dan sampai disini dulu Kisah kita Mohon maaf Atas segala kekurangannya Subhanaka Allahumma Bihamdika Shadu'ala Ilaha Ilaha Assafi Wa Tuh Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assafi Assafi Terima kasih.